Hello, welcome to another no cut, no edit, kelas makeup pemula Pemula episode berapa sekarang? Berarti episode 4 ya Correct me if I'm wrong, mudah-mudahan benar episode 4 seingetku Dan kali ini aku bakalan sesuai judulnya bikin fokusnya ada di Bikin fokusnya tuh maksudnya apa? Coba Kelas makeup pemulanya ya, fokusnya ada di contour and blush Gak ada highlighter karena aku gak bawa, lupa Untuk contour aku bakalan pake produk ini Gak keliatan, nah dibalik Pixi highlight and shading perfecting face shape Nah sebelumnya aku udah bahas untuk complexion Terus apa lagi eyeshadow Terus apa lagi, alis ya Ya udah tiga itu ya, kalau gak salah ya seingetku udah tiga itu Eyeliner juga udah Nah sekarang udah saatnya ke contour dan blush Sebenernya kalau misalnya ditanya apa sih perbedaan contour dan bronzer Kalau misalnya dilihat keseluruhan setelah beres makeup sebenernya hampir sama Perbedaannya sebenernya ada di produknya Kalau contour itu lebih ke matte finish biasanya Dan kalau untuk bronzer itu biasanya ada shimmer-shimmernya Nah untuk si Pixi highlight shading perfecting face shape ini Lebih ke contour dan warnanya tuh pekat Dan biasanya kalau untuk bronzer itu juga ada di aplikatornya Lebih pakai kuas tuh yang agak mekar Gede gitu yang multi-task brush Ataupun ya untuk yang powder gitu biasanya Dan kalau untuk contour bisa pakai kuas yang ujungnya kayak gini Ini sebenernya untuk blush sih sebenernya Tapi aku lagi gak bawa kuas ini lagi di rumah satunya By the way Jadi aku pakai kuas ini aja nanti buat nge-contour Dan untuk blush aku tetap pakai kuas sematawayang Kesayanganku ini yang sebenernya udah merutul gitu ya Untuk blush aku bakalan pakai si Gobang Sun Kiss Blushing Powder Nah kali ini aku bakalan ngasih lihat kalian dua teknik yang beda Jadi yang sebelah sini di atas rahang Yang sebelah sini di bawah rahang gitu Nanti kalian bakal melihat perbedaannya gimana di mukaku ini Sebenernya untuk teknik contour itu banyak banget ya Udah ada kalian googling dan ada juga yang Berdasarkan bentuk wajah Nah kalau aku ini kan lebih ke round ya Lebih bulat gak sih ya kan Lebih ke bulat ya Dan aku tuh ada kendala di pipi Gak terlalu cabi cuma kalau kata Ada pipinya gitu Jadi aku bakalan bikin Perbedaan kanan dan kiri Dan nanti Dan nanti kalian bisa melihat sendiri perbedaannya Yang mana yang sebelah kanan Kira-kira bakal terlihat Terlihat lebih tirus kah Atau lebih cabi kah Kita mulai aja Let's go Oke kita langsung di tap-tap Ini pakai kuas gini Tuh dan biar gak ngeblok Nah Dan biasain kalau misalnya mau ngekontur itu Dari belakang dulu ke depan Nah sekarang aku bakalan ngasih lihat kalian Teknik kontur yang biasa aku pakai Ini nih kalau misalnya pakai gagang ya Ini nih lekukan rahangku nih Dan aku bakalan taruh konturnya di atas lekukannya Kenapa? Buat bikin tampilan pipiku terlihat lebih runcing ke atas gitu loh Ini ingetin ya Tadi lekukannya disini Tuh Aku bakal di atasnya Jadi disini Dari belakang dulu Di tap-tap-tap-tap-tap Bawa ke depan Nah Tap-tap-tap-tap-tap-tap Bawa ke depan Nah Iya Kena rambut Nah Terus abis itu Bisa di-blend kayak gini juga Jadi gak perlu tarik lagi kayak gini nih Gak perlu Dibawarin aja Oke Nah Kira-kira seperti ini Tuh kalau misalnya dari depan ya Nah terus Karena ini masih kaku banget Jadi aku pakai kuas bekas bedak Dibawarin Yang bawahnya aja sih Kayak dialusin lagi gitu Nah Sudah nih Terus sekarang pakai Blast on Ini Gobang Sun Kiss Blasting Powder Yang Shade Mango Tuh Warnanya kayak gini Tuh Nah ini aku bakalan Taruh blushnya Di atasnya lagi Jadi makin deket ke area mata gitu Disini Dan gak nyampe ke depan pipi Cuma di atasnya doang persis gitu Kebiasaanku seperti ini Sekarang ya Jadi kayak ada warna cantik aja disini Seperti ini ya Nah sekarang aku bakalan pakai teknik yang beda di sebelah kiriku Pakai yang biasa orang Pakai aja Konturnya Dilekukan pipi Orang tuh suka pakainya Dilekukan pipi kan Bakal kasih liat kalian nih Lekukan pipinya ya Kalau misalnya terlihat harsh Kasar gitu Gak apa-apa Nanti karena bakalan Dialusin lagi Pakai kuas bedak Ya seperti ini Udah mulai Nyatu gitu loh Sama blushnya Ini Kalau yang ini aku bakalan Tetep sih di atas konturnya Tapi bawa ke depan sampai pipi Sewajarnya Orang pakai Kayak biasanya aja Nah Sekarang baurin pakai Kuas Kuas Apa nih namanya Kuas bekas bedak Terus abis itu aku tambahin lagi Konturnya disini Kayak yang bikin angka 3 gitu Nah Sebelah sini juga Bikin angka 3 Tapi Beda kontur Oke Sudah beres Ya Sekarang Aku pengen kalian Bedain yang sebelah kanan Kayak beda rahang gak sih Tuh Aku sambil Ngeliat di Layar di sebelah sini Kayak beda rahang tuh Kayak miring sebelah gitu Enggah gak kalian Tuh Beda Yang ini di bawah Konturnya Yang ini disini Jadi memang kontur di bawah ini Buat ngedefinisiin pipi Yang sebelah sini Bikin keliatan runcing Enggah gak sih kalian Tuh Aku tim yang sebelah sini Kelihatan Beda banget gitu Ya gak sih Apa perasaanku aja Kalian lebih suka Pake kontur yang mana nih Sekarang nih ya Udah tau kan Tekniknya Apakah kalian tetep pengen Yang di Lokukan rahang sini Atau di bawah ke atas Biar terlihat Lebih runcing gitu Please let me know Di kolom komen di bawah ya Ini aku mau Tambahin lagi Kontur hidungnya Tuh Jadi sudah terjawab kan Beda kontur Beda Beda peletakan kontur Dan blush Beda hasilnya Bisa disesuaikan juga Googling aja langsung Kontur one on one Berdasarkan bentuk wajah Itu tuh udah keliatan banget Bentukan konturnya Ada di sebelah mana gitu Tapi balik lagi sih Kalau aku tetep Tim di atas Lokukan rahang Supaya Terlihat lebih runcing Aku lebih suka yang sebelah sini Daripada yang sebelah sini Gimana dengan kalian Bakalan pake yang sini Atau sebelah sini Atau jangan-jangan Kalian baru tau Waduh selama ini Pipiku cabi Tapi aku pake yang sebelah kiri Kenapa gak pake yang sebelah ini sih Gak kayak gini gitu Kasih tau aku ya Pendapat kalian Dan pengalaman kalian Untuk kontur Kalau misalnya aku juga Ada info-info yang kurang Sok boleh Tambahin langsung Di kolom komen di bawah Because sharing is caring Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton videonya Dari awal Sampai abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik Like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Belong notifikasi kalian Supaya kalian jadi Camet squad aku Yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload Di channel youtube ini Once again Thank you guys for watching And also next time Bye Bye Bye